Misteri Pulau Neraka Jilid 23 Setelah tewas, dalam kenyataan Tio Sian Hau berhasil membalas sendiri sakit hatinya, rasanya biarpun dia sudah berada di alam baka, arwahnya tentu akan peroleh ketenangan. Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berbisik, bantua, kejamamat perasaan anggota P.K. itu siapakah yang tak ingin membalaskan dendam bagi kematian gurunya kata kakek latah awet muda sambil tertawa, Hei anak muda, andai kata kau yang menjumpai keadaan tersebut pun tentu kau akan berbuat yang sama tapi oh Put Kui segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Seandainya Bu Ampue yang menghadapi kejadian seperti ini, tak nanti Bu Ampue akan memergunakan kesempatan dalam kesempitan dengan menyerangnya di saat orang belum siap, Bu Ampue tentu akan menunggu sampai Hwesyo itu mendapatkan kembali tenaga dalamnya, kemudian baru menantangnya secara jantan kembali kakek latah awet muda tertawa. Hei anak muda, bayangkan saja gurunya pun masih bukan tandingan lawan bagaimana mungkin dia berani menantang musuhnya secara belak-belakan untuk membalaskan dendam bagi kematian gurunya? Sekalipun tindakan yang dilakukan kurang terhormat, tapi demi membalaskan dendam bagi kematian gurunya, dia telah mempersilahkan jenazah gurunya untuk balas dendam sendiri, atas perbuatannya ini kita wajib memberi maaf yang sebesar-besarnya, belum selesai kakek latah awet muda berbicara, di pihak lain Li Qing Siu telah mengumpat orang tersebut dengan penuh hamarah. Tapi si Tosu tua yang berada di samping Li Qing Siu segera memintakan ampun sambil berkata, sekalipun apa yang diperbuat Siu Kong Chuan kurang terhormat, tapi tindakan tersebut dilakukan demi membalaskan dendam bagi kematian gurunya, perbuatan tersebut amat simpatik dan perlu kita maklumi, harap kau cu jangan gusar, apa salahnya bila sekembalinya ke rumah nanti, kita beri hukuman kerja paksa selama dua tahun sebagai hukumannya padahal Li Qing Siu sendiri pun memahami alasan tersebut, hanya saja sebagai seorang kau cu, sudah barang tentu ia harus menunjukkan sikap demikian. Setelah mendengar perkataan tersebut, katanya kemudian sambil menghela nafas panjang, kalau Toh Cu Sute sudah mintakan maaf baginya, baiklah kita jatuhi hukuman sesuai dengan apa yang diaktakan Sute baru sekarang. Oh Put Kui mendapat tahu kalau Tojin berambut putih itu adalah jago tangguh dari Pei Kau yang disebut orang Leng Hatot yang Cukong Tu. Sementara itu dari pihak Pei Kau telah muncul beberapa orang yang segera menggotong pergi jenazah dari HH Sian Su. Sedangkan jenazah dari kakek baju hitam masih tetap digendong oleh Sinh Kong Cho An. Sedangkan doa orang pendekta Sih yang lain segera digotong oleh empat orang lelaki kekar. Li Qing Siu mengalihkan pandangannya dan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu ujarnya kepada Chiu I Ching, beritahu kepada honti yang kuil ini, bahwa aku minta maaf karena mengganggu ketenangan mereka pada malam ini, selain itu juga minta maaf karena tak dapat menyambanginya berhubung masih ada urusan penting lainnya, Chiu I Ching mengiakan dan siap beranjak pergi dari tempat tersebut. Mendadak. Suara tertawa dingin yang amat menggidikan hati berkumandang datang dari sudut ruangan kuil. Chiu I Ching nampak tertegun, kemudian secepat kilat menerjang maju ke muka. Anak Ching, jangan gegabah, Li Qing Siu segera membentak dengan suara rendah. Secepat kilat dia menyambar tangan muridnya itu serta ditarik kembali ke belakang. Sementara itu suara tertawa dingin yang bergema tadi sudah tak terdengar lagi. Dengan sorot metu yang berkilat Li Qing Siu memperhatikan sekejap lagi sekitar situ, kemudian tegurnya lantang, jago lihai dari manakah yang berada di situ, silahkan untuk menampakkan diri. Bersamaan dengan selesainya perkataan tersebut, tampak sesosok bayangan manusia munculkan diri dari balik kegelapan. Begitu berjumpa dengan orang yang baru munculkan diri itu, tiba-tiba saja Li Qing Siu merasakan sekujur badannya bergetar keras. Serta Merta Oh Put Kui mengalihkan pula pandangan matanya untuk mengawasi orang tersebut. Orang itu mengenakan jubah panjang berwarna hijau dengan sebuah ikat pinggang bermenang emas menghiasi pinggangnya, kepalanya memakai topi pelajar berwarna putih dan sepatunya berwarna putih juga. Orang ini memiliki raut wajah yang halus, tampan dan lembut, usianya kurang lebih 40 tahunan. Tapi air mukanya justru sangat dingin dan kaku persis seperti sebongkah es batu. Oh Put Kui yang menyaksikan wajah itu pun diam-diam merasakan hatinya bergidik. Dalam pada itu, orang tadi sudah berhenti tepat di hadapan Li Qing Siu, jaraknya hanya satu kaki saja. Dengan sorot matanya yang dingin bagaikan es dia awasi Li Qing Siu tanpa berkedip sementara sekulung senyuman yang amat dingin menghiasi ujung bibirnya. Sejak munculkan diri sampai sekarang, dia tak pernah mengucapkan sepatah katapun. Setelah mengerutkan dahinya rapat-rapat, Li Qing Siu segera menjurah dan menyapa sambil tertawa, Oha, rupanya saudara Ang manusia berbaju hijau itu masih tetap membisu dan berdiri tak bergerak di sana. Agaknya Li Qing Siu cukup mengetahui tabiat dari orang itu, kembali ujarnya sambil tertawa, Saudara Ang, kau bukannya hidup bahagia di lohu, mengapa jauh-jauh datang ke Kang Siu? Sebenarnya dikarenakan persoalan apasih karena kau akhirnya orang berbaju hijau itu bicara juga, Namun raut wajahnya masih tetap dingin tanpa berubah. Akan tetapi Li Qing Siu justru dibuat tertegun oleh jawabannya tersebut. Tapi sambil tertawa segera katanya pula, masalah apasih yang telah merepotkan saudara Ang untuk mengunjungi aku di Kang Siu ini Tidak menjadi gusar karena persoalan tersebut. Kembali dia menjurah seraya berkata, Seandainya saudara Ang tidak bersedia menjawab, Tentu saja aku pun tak berani mengganggu, Berhubung kami masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, Maaf bila kemohon diri lebih dulu dari saudara Ang, Seusai berkata dia lantas membalikkan badan dan siap meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba manusia berbaju hijau itu membentak sambil tertawa dingin, Tidak ada hentinya, kau tidak usah pergi. Para Smukali Qing Siu kembali berubah hebat sesudah mendengar perkataan itu. Dia pun balas mendengus dingin sambil katanya, Apa maksud saudara Ang berkata demikian? Atau mungkin saudara Ang memang satu aliran dia ngeput Kong Sian Suhu Aku mah tak sudi bergaul dengan manusia rongsokan macam mereka Kata manusia baju hijau itu sinis, Dia segera mengangkat kepalanya lagi dengan angkuh. Jawaban tersebut semakin mengejutkan Li Qing Siu, Lalu mengapa saudara Ang berbuat demikian? Mendadak manusia berbaju hijau itu memejamkan matanya rapat-rapat Dan menunjukkan sikap sama sekali tidak menggubris atas pertanyaan dari Li Qing Siu tersebut. Lama-kelamaan Li Qing Siu dibuat gelusar juga oleh ulah lawannya yang sangat tangkuh itu, Saudara Ang, mengapa sih kau bersikap begitu tak tahu diri terhadapku Kembali manusia berbaju hijau itu membuka matanya lebar-lebar Dengan cepatoh putkui menjumpai bahwa sorot meti manusia baju hijau Siang itu benar-benar tajam sekali bagaikan sambaran petir saja Diam-diam ia terkejut bercampur keheranan, Sejak kapan pihak Xiao Hang Hu memiliki jagoan yang demikian hebatnya? Bila ditinjau dari kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki manusia Siang ini, Sudah jelas kepandaian silatnya masih jauh di atas kemampuan dari Kubunwi. Sementara itu dengan sorot meti yang tajam bagaikan semilu manusia berbaju hijau itu melotot sekejap ke arah Li Qing Siu. Hanya anehnya, dia masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Atas kejadian tersebut, jago tanpa bayangan penghancur hati Chu Yi Qing menjadi gusar sekali dibuatnya. Mendadak saja dia membentak dengan penuh kegusaran, Ang Yok Su, julukan mungkin Huan Gi In belum tentu bisa membuat jerinya orang lain, Kau juga seorang manusia, mengapa sih berlagak aneh sehingga sama sekali tidak berbau kemanusiaan di diam-diam. Moh Put Kui bersorak gembira atas umpatan tersebut, pikirnya di hati, Benar-benar sebuah umpatan yang sangat tepat tapi sebaliknya Li Qing Siu bukannya memuji, Sebaliknya justru menegur Chu Yi Qing, anak Qing, mengapa kau bersikap kurang ajar terhadap seorang ciampu? Ayoh cepat mundur dari sini dengan gemas Chu Yi Qing mendepak-depakan kakinya ke atas tanah lalu mengundurkan diri sejauh tiga langkah ke belakang. Sebaliknya manusia berbaju hijau itu kembali berkata Oha, diakah murid didikan saudara Li? HMMM, hukuman seratus camuk kulitular harus kau laksanakan di istana Kiu Huan Kiong di Lohu dalam 20 hari mendatang kau tak usah bermimpi di siang hari bolong, teriak Chu Yi Qing sambil tertawa dingin. Li Qing Siu segera mendelik dan sekali lagi mencegah Chu Yi Qing untuk berbicara lebih jauh. Sebaliknya manusia berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah Li Qing Siu dengan pandangan dingin, lalu katanya, terserah kau sendiri, sampai waktunya lewat aku mah tak bisa menunggu lagi. Kalau didengar dari nada suaranya itu, seakan-akan justru orang lainlah yang memohon agar bisa diberi hukuman olehnya. Oh Putwi hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali setelah mendengar perkataan tersebut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau tokoh silat nomor wahid di wilayah barat daya yang dikenal orang sebagai tabib sakti Ang Yok Su adalah seorang manusia yang begitu dingin dan kaku. Sebaliknya kakek latah awet muda segera berkata sambil tertawa, Tepat, bagus sekali. Tampaknya bocah keparat ini makin lama semakin latah, dalam pada itu Li Qing Siu telah berkata sambil tersenyum, Saudara Ang, dalam soal ini aku tentu akan membereskan dengan sebaiknya, cuma saja inginku ketahui sebenarnya karena persoalan apa saudara Ang datang kemari. Saat ini aku harus pulang dengan segera, bila saudara Ang ada urusan bagaimana kalau kita bersua lagi di kuil yang sama pada tengah hari besok tiap usah, besok aku masih ada urusan tukas manusia berbaju hijau itu dingin. Mengapa sih saudara Ang memojokan diriku terus-menerus tanya Li Qing Siu kemudian dengan kening berkerut? Oh Put Kui yang menyaksikan hal ini benar-benar merasa keheranan, dia tidak mengerti apa sebabnya kau cu dari perkumpulan Pei Kau ini bersedia menahan diri untuk bersikap mengalah dan bersabar terhadap tabib sakti Ang Yok Su yang dingin, angkuh dan kaku itu. Dia tak percaya kalau ilmu silat yang dimiliki Li Qing Siu belum mampu menandingi Ang Yok Su. Bila ditingjau dari kepunyaannya sewaktu membekuk dua orang pendeta dari wilayah Si Ih tadi, bisa jadi kepandaian silatnya justru masih berada di atas kemampuan dari Ang Yok Su. Menghadapi persoalan yang aneh dan membuatnya tidak habis mengerti ini, dia ingin sekali bertanya kepada kakek kelatah awet muda. Kebetulan sekali kakek kelatah awet muda pun sedang berkata kepadanya dengan ilmu menyampaikan suara, Anak muda, mungkin kau merasa keheranan bukan apa sebabnya Li Qing Siu tak berani mengumbar hawa amarahnya yaa, Bu Ampue memang sangat keheranan sahut Oh Put Kui sambil tertawa. Tidak aneh, dia bersedia mengalah Ang Yok Su pernah menyelamatkan jiwa Li Qing Siu Oha, rupanya begitu baru sekarang Oh Put Kui menjadi paham. Tapi ia menggelengkan kepalanya lagi sambil menghela nafas, lalu ujarnya lebih jauh. Bantua, si Tabib Sakti Ang Yok Su ini telah melepaskan Budi lalu mencoba mempermainkan seorang ketua dari suatu perkumpulan besar. Aku rasa perbuatannya itu sangat keterlaluan sekali. Hai anak muda, apakah kau beranggapan ilmu silat yang dimiliki Ang Yok Su tak mampu menandingi kehebatan dari ketua PEI kau ini, sehingga kau mempunyai pendapat demikian kata kakek latah awet muda sambil tertawa. Bu Ampue memang berpendapat demikian kalau begitu coba kau tebak, tenaga dalam siapakah di antara mereka berdua yang jauh lebih sempurna Ang Yok Su sahut Oh Put Kui sambil tertawa. Dari mana kau bisa menduga sampai ke situ Oh Put Kui kembali tertawa. Manusia yang berwatak sangat aneh macam Ang Yok Su sudah pasti jarang sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan susila dalam dunia persilatan, atau dengan perkataan lain dia pasti lebih mengutamakan soal berlatih ilmu silat daripada masalah lain, sudah barang tentu tenaga dalamnya jauh lebih sempurna daripada orang lain, bagus sekali, nyatanya kau memang tidak tolol, tapi bila mana dugaanku tidak salah, Li Kau Chu dari perkumpulan Pei Kau justru memiliki ilmu pukulan yang jauh lebih hebat daripada Ang Yok Su kata Oh Put Kui lebih jauh. Ehem, memang begitulah kenyataannya, mendadak Oh Put Kui seperti teringat akan sesuatu, sambil tertawa katanya kemudian, Bantua, mengapa Ang Yok Su ini bisa mempunyai hubungan dengan pihak Sian Hang Hu pertanyaan yang amat bagus, aku justru hendak menanyakan persoalan ini kepadamu. Oh Put Kui menjadi tertegun sesudah mendengar ucapan tersebut, padahal kakek latah awet muda terkenal sebagai seorang kakek yang tahu akan segala galanya, tapi sekarang, nyatanya dia sendiri pun tidak tahu. Sementara kedua orang itu sedang berbincang-bincang dengan ilmu menyampaikan suara, di pihak lain Ang Yok Su sudah tiga kali mendongakan kepalanya ke angkasa tanpa menggubris perkataan dari Li Ching Siu. Betapapun baiknya kesabaran dari Li Ching Siu, lama-kelamaan habis juga kesabaran tersebut. Tiba-tiba saja rambutnya yang beruban bergetar keras, mencorong sinar tajam dari balik matanya, lalu dengan lantang dia berseru. Dulu, aku silih pernah berhutang budi kepada saudara Ang karena berkat memberikan pil mestikamu maka racun jahat yang mengeram dalam tubuhku bisa dipunahkan. Tapi sekarang kau berusaha menghalangi kepergianku, semestinya aku harus menuruti perkataanmu itu sebagai pembalasan budi, hanya saja, persoalan yang terjadi hari ini menyangkut soal nama baik Pai Kau di masa mendatang. Aku tak bisa mengalah terus kepadamu demi kepentinganku pribadi sehingga harus mengorbankan nama baik dan kepercayaan orang terhadap perkumpulan kami. Oleh sebab itu, sekali lagi kemohon pengertian dari saudara Ang, ketika berbicara sampai di situ, sekali lagi kau cu dari Pai Kau ini menghela nafas sambil berkata lebih jauh, Saudara Ang, bagaimana kalau kau tunggu kedatanganku besok saja untuk sekalian minta maaf kepadamu nada suaranya penuh dengan permohonan membuat orang yang mendengarkan ikut merasa beribah hati. Seharusnya, tabib sakti Kyuhwan Gi Inang Yoksu akan memenuhi keinginannya itu. Tapi dalam kenyataannya, Ang Yoksu tetap tidak menggubris akan perkataan tersebut. Sikapnya sekarang seakan-akan merasa tidak tertarik untuk berbicara dengan siapapun. Li Qing Siu menunggu lagi beberapa saat. Ketika belum juga memperoleh jawaban dari si tabib sakti Ang Yoksu, akhirnya dia berkerut kening dan mencorong sinar kegusaran dari balik matanya, dengan suara lantang dia berseru, demi nama baik perkumpulan kami, terpaksa aku silih harus berbuat lancang terhadap saudara Ang pada malam ini. Selesai peristiwa ini, aku tentu akan mengajak semua murid-muridku untuk minta maaf kepadamu. Dilohau, selesai berkata dia lantas menyelinap keluar dari ruangan tersebut. Semula Oh Put Kui mengira Ang Yoksu pasti akan menghalangi kepergian orang itu. Tapi tidak demikian dengan kenyataannya, kali ini Ang Yoksu sama sekali tidak berbuat sesuatu, bahkan tertawa dingin pun tidak. Dia masih tetap mempertahankan posisinya yang berdiri sambil mengangkat kepala, sama sekali tidak bergerak barang sedikit pun jua. Dia seakan-akan sudah lupa kalau kedatangannya kemari adalah menghalangi Li Qing Siu meninggalkan tempat tersebut. Pada mulanya tentu saja Li Qing Siu sendiri pun turut dibuat tertegun oleh kejadian ini. Menanti ia sudah tiba di pelataran dan Ang Yoksu masih juga tidak bergerak dari posisinya semula, dia baru merasa lega, diam-diam pikirnya dengan perasaan geli. Rupanya saudara Ang sedang bergurau denganku dengan cepat dia mengulapkan tangannya, memberi tanda kepada semua anggota perkumpulannya. Leng Hao Chin Jin Chu Kong Tu dengan memimpin segenap anggota perkumpulannya segera menggotong kedua orang pendeta dari si ia itu dan menuju ke pelataran muka dengan langkah lebar. Pada saat itulah Li Qing Siu baru menjurah kepada Ang Yoksu sambil berkata dengan nada terima kasih, terima kasih banyak atas kesediaan saudara Ang untuk memenuhi keinginanku selesai. Berkata dia pun membalikan badan dan siap meninggalkan tempat tersebut. Mendadak. Dari depan pintu gerbang kuil pawensi muncul tiga sosok bayangan manusia. Ternyata ketiga orang itu semuanya adalah kaum wanita. Dari ketiga orang perempuan tersebut, Oh Put Kui hanya kenal seorang di antaranya, di atak lain adalah Leng Seng Luan yang pernah dijumpainya sewaktu berada di perkampungan Siu Ning Cheng. Sedangkan dari dua orang yang lain, seorang adalah perempuan setengah umur yang berdandan sebagai perempuan dusun, sedangkan yang lain adalah seorang gadis berwajah cantik, bergaun panjang dan berambut panjang sebahu. Oh Put Kui tidak kenal siapakah kedua orang itu, Tapi dia menduga gadis baju ungu berambut panjang itu 80% adalah putri kesayangan dari si kakek suci berhati mulia Nyo Tianui. Dengan langkah yang sangat pelan ketiga orang itu berjalan menuju ke pelataran luar. Sebaliknya Li Ching Siung justru berdiri tak bergerak di tempat, dia seakan-akan merasa terkejut bercampur keheranan, Tapi seperti juga tidak mengerti akan kehadiran dari ketiga orang perempuan tersebut. Pada saat itulah perempuan petani berusia setengah umur itu telah menegur sambil tertawa, Li Kau Chu, masih kenal dengan aku terhadap Lam Wan Nong Hu, perempuan petani dari Lam Wan, Ku Giok Hun tentu saja aku masih ingat baik, Nonaku, angin apa yang telah membawamu datang ke Kang Chu ini angin apa lagi? Li Kau Chu, tentu saja hembusan anginmu itu, sahup perempuan petani dari Lam Wan Ku Giok Hun sambil tertawa manis. Meskipun umurnya sudah mencapai setengah umur dan lagi berpakaian sangat sederhana, namun berhubung wajahnya ayu dan menawan hati, tak heran kalau senyumannya ini sangat menarik hati. De Yam Dia Moh Put Kui pun merasa sangat terkejut, dia kenal perempuan petani dari Lam Wan adalah seorang perampok yang selalu bekerja sendiri di wilayah Siakam, sungguh tak disangka kalau perampok ulung ini pun telah menggabungkan diri dengan pihak istana Sian Hang Hu. Semakin dipikir Roh Put Kui merasa hatinya semakin tidak tenang. Sewaktu ketua P.E. Kau, Li Chin Siu mendengar jawaban dari Ku Giok Hun pun nampak terkejut dan sedikit di luar dugaan, tapi segera ujarnya sambil tertawa, Nonaku, rupanya kau memang khusus datang karena diriku kembali Ku Giok Hun tertawa. Kalau bukan lantaran kau, apa salahnya bila aku hidup bahagia di Lan Chiulantas ada urusan? Apa nonaku mencari diriku? Bukan aku yang hendak mencarimu, melainkan nona Nyoho ini, Oha Li Chin Siu agak tertegun, jadi nona Nyoho hendak mencari diriku Ku Giok Hun kembali tertawa hambar. Kau cu, mari ku perkenalkan mereka kepadamu. Setelah berhenti sejenak, dia menunjuk ke arah gadis berambut panjang itu sambil berkata, dia adalah nona Nyoho, putri kesayangan dari kakek suci berhati mulia Nyoho Lo Jin yang disebut orang Hian Leng Giok Li Nyo Siausian. Pernahkah kau mendengar nama ini dengan perasaan bergetar keras buru-buru Li Chin Siu menjura seraya berkata, Oha, rupanya putri kesayangan dari kakek suci, maaf, maaf. Hian Leng Giok Li Nyo Siausian cuma mencibirkan bibirnya sambil tertawa. Ku Giok Hun segera menunjuk kembali ke nona yang lain sambil berkata lebih jauh, dan dia a'alah Leng Seng Luan, nona Leng sekali lagi Li Chin Siu merasa terkejut, buru-buru katanya, Sudah lama aku pun mengagumi nama besar nona Leng, nama besar kau cu jauh lebih termasyur bagi diriku sahut leng Seng Luan ketus. Li Chin Siu tertawa getir, nona Leng terlalu memuji. Setelah berhenti sejenak, dia berpaling ke arah Ang Yok Su sekejap lalu sambil menjura lagi kepada Hian Leng Giok Li Nyo Siausian, katanya pelan, aku sungguh merasa terkejut bercampur sedih ketika mendengar berita duka atas kematian ayahmu, tapi sayang urusan dalam perkumpulan membuatku tak dapat ikut berbelah sungkawa, atas kejadian itu harap nona Sudi memaafkan. Dan belum selesai perkataan itu diutarakan, Nyo Siausian sudah mengucurkan air matanya dengan sedih. Sesungguhnya dia memang seorang gadis yang cantik jelita, apalagi setelah pipinya dibasahi air mata, keadaannya menjadi amat mengenaskan dan cukup membuat orang merasa iba di samping kasihan. Menyaksikan kejadian tersebut, buru-buru Li Cinsiu berkata, ah ah ah, tentu perkataanku yang kurang tepat sehingga memancing kembali rasa sedih nona, maaf, maaf, pelan-pelan Nyo Siausian mengangkat tangannya dan menyekai air matu dengan ujung bajunya. Dengan perasaan tak tenang Li Cinsiu memandang sekejap ke arah perempuan petani Dayalemuan, lalu katanya lirih, nona ku, tahukah kau ada urusan apa? Nona Nyo datang mencari diriku. Kugiyokhun mengerling sekejap ke arahnya, lalu tanpa memperdulikan kesedihan dari Nyo Siausian, dia segera tertawa cekikikan, dia berharap kau suka membawa segenap anggota perkumpulanmu untuk berangkat ke istana Sian Hang Hukontan saja. Li Cinsiu berdiri tertegun seperti patung, demikian juga cukong tuh bahkan segenap anggota, perkumpulan Pei Kau ikut berdiri termangu-mangu. Bukan cuma mereka, malahan kakek latah awet muda Ban Sik Tong, Oh Put Kui dan pengemi Sinting yang berada di atap ruangan pun ikut dibuat melongo. Sebenarnya apa maksud dan tujuan dari istana Sian Hong Hukontan dengan perbuatannya Iut? Menyandra mereka? Atau menahan mereka secara halus? Atau mungkin maksud tujuan mereka serupa dengan ketiga pendeta dari Si Ih, yaitu mengincar ratusan buah kayu yang dibuat dalam perahu-perahu pihak Pei Kau. Segenap anggota Pei Kau dari ketuanya sampai anggotanya menjadi termangu semua, sehingga untuk beberapa saat suasana menjadi hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Perempuan petani dari Lem Wan, Ku Giyok Hun yang menyaksikan kejadian tersebut segera menegur dengan kening berkerut, Li Kau Chu, mengapa kau? Teguran tersebut segera menyadarkan kembali Li Ching Siu dari lamunannya, dia segera berkata, Non aku, rupanya kau sedang bergurau dengan aku sudah jelas Li Ching Siu merasa tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya itu. Tiba-tiba Ku Giyok Hun berseru sambil tertawa dingin, biarpun aku bernyali lebih besarpun, tak akan berani bergurau dengan seorang tokoh silat termashur semacam kau, Li Kau Chu, apakah kau belum percaya? Ya, aku kurang percaya Li Ching Siu tertawa, jika kau tidak percaya, tanyakan saja kepada nona Nyo, Ternyata sikap Li Ching Siu terhadap putri kesayangan dari kakek suci berhati mulia ini sangat hormat dan tunduk, baru selesai Ku Giyok Hun berbicara, dia sudah berpaling kearahian Leng Giyok Li Nyo Siu Sian dan berkata sambil tertawa, nona Nyo, ada urusan apa sih kau mencari diriku? Sementara itu Nyo Siu Sian sedang menyekair matanya. Namun wajahnya masih kentara sekali diliputi perasaan sedih yang amat sangat. Ketika Li Ching Siu mengajukan pertanyaan tersebut, mendadak dari balik matanya yang jeli memancar keluar cahaya amarah yang amat tebal, wajahnya berubah menjadi merah bersinar, sahutnya nyaring, aku hendak mengundangmu untuk berkunjung ke ibu kota Li Ching Siu jadi tertegun sambil berpikir, wah, kalau begitu memang sungguhan. Meski dalam hati berpikir demikian namun diluaran dia berkata lagi sambil tersenyum, mau apa nona mengajak diriku pergi ke ibu kota tentu saja ada urusan kalau didengar dari caranya berbicara, tampaknya gadis ini belum pernah bergaul dengan siapapun. Di dalam kenyataan, dia memang belum pernah bergaul dengan siapapun. Selama ini pihak Sian Hang Hu selalu memisahkan dia dari pergaulan dunia luar, di samping itu segenap pelayan dan dayang dari istana pun selalu menyanjung sebagai bintang di langit. Oleh karena itu boleh dibilang dia tak pernah belajar bagaimana caranya bergaul dengan orang lain. Sudah barang tentu Li Ching Siu tidak akan mengetahui akan kebiasaan manja dari gadis tersebut, oleh karena itu untuk sesaat dia menjadi tertegun dan melongo setelah mendengar jawaban dari lawan itu. Nona, kau hendak mengajak aku pergi ke ibu kota tanyanya kemudian. Yeaa, kalian segenap anggota Pei Kau harus turut aku semua berangkat ke ibu kota kalau didengar dari perkataannya ini, hak kekatnya seperti sebuah perintah saja. Nona, beginikah caramu berbicara dengan kutegur Li Ching Siu dengan kening berkerut? Kalau bukan berbicara denganmu, lantas dengan siapa? Nona, apakah kau tak mengerti apa maksud perkataanku itu sahut Nyo Siu Sian sambil mendelik? Li Ching Siu tak sanggup menahan diri lagi, dia segera tertawa dingin seraya berseru. Maaf Nona, numpang lewat, aku harus pergi dari sini kau hendak pergi kemana? Natanya Nyo Siu Sian agak tertegun, mendadak dia seperti teringat akan sesuatu. Kembali ujarnya, kau hendak pergi ke ibu kota dengan ketus Li Ching Siu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, aku hendak pulang ke kota Kang Siu sekarang. Nyo Siu Sian baru mengerti, rupanya orang tua ini enggan menuruti perkataannya. Kau berani pergi dari sini bentaknya dengan marah. Li Ching Siu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak abah, haaah, 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 perlu ku berikan kepada Nona, apa yang ingin ku kerjakan selamanya belum pernah ada yang berani menghalanginya, kau bilang aku tak berani? Baik, akan ku buktikan, teriak Nyo Siu Sian gusar. Kalau Nona yang manja ini mulai mengumbar amarahnya, maka akan tampak begitu galak dan julasnya dia. Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian tersebut dari atas pohon cuma bisa menggelengkan kepalanya berulang kali, namun ia toh akan tahan untuk melirik beberapa kejap lagi ke arahnya. Dia memang amat cantik, bahkan cantik dan suci. Tiba-tiba terdenaga kakek latah awet muda berbisik kepada pemuda itu sambil tertawa, bocah perempuan itu masih polos dan lugu. Tapi aneh mengapa dia justru membawa pasukannya untuk membuat keonaran dengan pihak peikau. Anak muda, aku duga dibalik ke semuanya ini tentu ada hal-hal yang kurang beres. Sebagai seorang pemuda yang cerdik tentu saja Oh Put Kui pun sudah pikir sampai di situ, katanya sambil tertawa, Bantua, persoalan ini sudah jelas sekali, Nona Nyo Siao Sian itu masih polos dan belum tahu tata kera pergaulan, ini berarti di belakangnya pasti terdapat seseorang yang mengatur segala sesuatunya ini, belum selesai dia berkata, dari arah pelataran sudah terdengar Li Ching Siu sedang berkata sambil tertawa tergelak. Nona, semasa kakek suci masih hidup pun, dia tak akan berani berbicara macam begini kepada ku mendengar nama ayahnya disebut kembali, Nyo Siao Sian sekali lagi merasa amat sedih. Tapi dengan air matu bercucuran dia segera membentak marah, sebetulnya kau bersedia untuk pergi atau tidak maaf, aku tak dapat menuruti kehendakmu tiba-tiba Nyo Siao Sian mengayunkan tangannya untuk menampar wajah Li Ching Siu. Tampaknya dia sudah terbiasa menempeleng orang, karena itu tamparannya terhadap Li Ching Siu dilakukan olehnya dengan sangat leluasa dan indah. Bagaimanapun juga kau harus pergi, serunya nyaring. Tempelengan itu dilancarkan sangat mendadak, lagi pula dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat, sehingga membuat orang tak berani mempercayainya. Mimpi pun Li Ching Siu tidak menyangka kalau dia bakal ditempeleng gadis tersebut secara tiba-tiba, dalam keadaan tak menyangka dan kagetnya orang tua ini tak sempat lagi untuk menghindarkan diri. Plaak. Tempelengan tersebut dengan tepat bersarang di atas pipinya. Masih untung saja tamparan tersebut tidak disertai dengan tenaga dalam, sehingga tidak sampai menimbulkan perasaan sakit bagi orang tua tersebut. Kendati pun begitu, peristiwa tersebut sudah cukup membuat Li Ching Siu untuk menderita sepanjang hidup. Oh Put Kui yang berada di atas pohon menjadi terkejut sekali setelah menyaksikan peristiwa ini, dia segera bertanya, Bantua, ilmu gerakan tubuh apakah itu? Tampaknya tidak lebih lama daripada ilmu langkah tai siuawan impoh yang ku pelajari dari misim Kui itu tempoh hari, tentu saja, sahut kakek latah sambil tertawa. Jadi kau kenal dengan ilmu gerakan tubuh itu kenal mendadak Oh Put Kui merasa terkejut, segera pikir Nia, Heran, mengapa dengan si kakek latah? Dia seperti acuh tak acuh mengapa si hari ini dengan cepat ia berpaling. Ternyata kakek latah awet muda sedang memejamkan mata rapat-rapat sementara air matanya jatuh bercucuran. Oh Put Kui benar-benar terperanjat sekali oleh kejadian tersebut, Ia segera menegur, Bantua, mengapa kau baru pertama kali ini dah menyaksikan kakek berambut putih ini murung dan mengucurkan air mata? Sambil menahan sesengguhkannya kakek latah berkata, Anak muda, aku sedang teringat akan seorang sahabat intimku. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Oh Put Kui, segera ujarnya lagi, Siapakah orang itu? Apakah ada hubungan dengan nona nyoo dengan air mata bercucuran sahut kakek latah awet muda? Yeaa, ilmu gerakan tubuh yang digunakan budak itu mirip sekali dengan kepandayan yang dimiliki sahabat karibku itu, Aaa, memang ilmu gerakan tubuh tersebut yang dipergunakan olehnya, Perkataan si kakek yang tiada ujung pangkalnya ini, Segera membuat Oh Put Kui menjadi bingung dan tidak habis mengerti. Bantua, ilmu gerakan tubuh apakah itu? Siapa pula sahabat karibmu itu hian-hian? Hian-hian, tiba-tiba kakek latah awet muda bergumam dengan air mata bercucuran. Kali ini si kakek lupa memergunakan ilmu menyampaikan suaranya, Tak heran kalau Oh Put Kui menjadi sangat terkejut sehingga buru-buru mendekat mulut kakek itu sambil berbisik. Bantua, saat ini kita masih belum boleh menampakkan diri kakek latah awet muda baru terkejut sesudah mendengar teguran itu, Cepat-cepat dia menutup mulut. Kemudian setelah menyekair matanya dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa, Kembali dia berkata, Anak muda, kenapa sih aku ini kau sedang menggumamkan nama hian-hian sahut Oh Put Kui sambil tertua getir? Benarkah itu kakek latah awet muda tertawa aneh? Tampaknya aku benar-benar makin tua makin pikun. Bantua, siapa sih hian-hian itu tanya Oh Put Kui kemudian dengan perasaan tidak mengerti. Nama seorang perempuan, apakah dia adalah kekasihmu dengan perasaan rikuh kakek latah awet muda segera manggut-manggut? Kau sudah begini tua, aku rasa kekasihmu itu pasti sudah berusia lanjut bukan kata Oh Put Kui lagi sambil tertawa. Dia lebih muda 10 tahun dariku lalu dimanakah lociampui itu sekarang dia sudah mengasingkan diri dari keramaian dunia, dan hidup membujang dalam darah Oh Oha, dia sudah menjadi pendekta tanya Oh Put Kui dengan perasaan terjut. Kembali kakek latah awet muda manggut-manggut, kemudian katanya sambil tertawa, Anak muda, bagaimana kalau kita jangan membicarakan persoalan itu saja? Tentang ilmu gerakan tubuh yang dipergunakan budak kecil sinyo itu, aku mengenalinya sebagai ilmu gerakan tubuh Beng Inwan Wasinhat, ilmu gerakan tubuh melupakan diri benar-benar sebuah nama yang sangat aneh seru Oh Put Kui sambil tertawa. Tentu saja, dia khusus menciptakan gerakan tersebut dengan maksud untuk menghindari diriku, lagi pula dia pun ingin membujuku agar tahu keadaan serta melupakan dia diam-diam Oh Put Kui mengangguk, tampaknya dibalik ilmu gerakan tubuh tersebut terkandung suatu kisah cinta yang penuh dengan kesedihan dan air mata. Bantua, apakah Hian Hian Lociampuo itu adalah gurunya Nona Nyoho? Tanyanya kemudian, mendadak kakek latah awet muda mendelik besar. Hei anak muda, nama Hian Hian bukan sembelarangan orang boleh menyebutnya kau hanya boleh memanggilnya sebagai Wi Insini. Begitu mendengar nama Wi Insini kontan saja Oh Put Kui merasa terkejut sekali. Nama besar dari Wi Insini, pemimpin Kui Hian Leng Andi Bukit Tai Soat San memang tidak lebih kecil daripada nama besar gurunya maupun Tian Leong Susiok. Tidak heran kalau kau cu dari Pekau, Ling Siu tidak mampu menghindarkan diri dari tempelengan Nyoho Siausian. Hal ini jelas disebabkan Nyoho Siausian adalah murid dari Wi Insini. Sementara kakek latah awet muda dan Oh Put Kui yang berada di atas pohon berbicara setengah harian, situasi di pelataran itu pun sudah terjadi perubahan yang amat besar. Setelah kena ditempeleng tadi, Li Ching Siu baru mengetahui bahwa putri kesayangan kakek suci berhati mulia yang nampaknya lemah lembut itu, sesungguhnya adalah seorang jago yang berilmu silat sangat hebat. Tapi, dia tak dapat menahan diri terhadap tempelengan yang telah diterimanya itu. Diiringi dua kali bentakan gusar, suatu pertarungan yang amat seru segera berkobar. Nyoho Siausian sendiri tidak turun tangan. Sebaliknya si perempuan petani dari Lem Wan Ku Giok Hun telah bertarung melawan Li Ching Siu. Sedangkan Leng Seng Luan telah bertarung melawan Leng Ho Chin Jin Chu Kong Tu. Dalam waktu singkat tangin pukulan dan bayangan telapak tangan telah menyelimuti seluruh angkasa. Nyo Siausian sendiri cuma berdiri di sisi arena sambil menyaksikan keempat orang itu bertarung dengan seru, dia tidak nampak emosi ataupun menunjukkan suatu perasaan, sebab perasaannya memang kosong maagikan selembar kertas. Dan pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia pelan-pelan bergerak mendekatnya. Gerakan orang itu pelan sekali, pelan dan sangat berhati-hati. Satu depa demi satu depa, makin lama selisih jarak mereka semakin dekat. Waktu itu, semua perhatian orang sedang tertuju pada keempat orang yang sedang bertarung sengit di tengah harna, oleh sebab itu tak seorang pun yang menyaksikan kalau ada orang sedang bergerak mendekati Hian Leng Jiok Li Nyo Siausian. Dalam pada itu sebuah tangan pun bergerak pelan ke depan, satu inci demi satu inci diulurkan ke muka. Mendadak. Sebuah jeritan kaget diiringi bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan, kalian semua berhenti bertarung, nona Nyo telah jatuh ke dalam cengkeramanku. Mendengar bentakan yang menggelegar itu, Ku Giok Hun dan Leng Seng Luan segera menarik kembali serangannya dan melompat mundur ke belakang. Sedangkan Li Qing Siu serta Chu Kong Tu segera berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Pada saat itulah, mereka saksikan Yuo Siausian sedang berteriak sambil mengerenyutkan alis matanya, Lepaskan aku, apa yang hendak kau lakukan? Ternyata tangannya telah dicengkeram orang erat-erat, sehingga orang yang mencengkeram dirinya adalah si tamu tanpa bayangan penghancur hati Chin Le Ching. Rupanya secara diam-diam ia telah mendekati Nyo Siausian, lalu dengan mempergunakan ilmu Tian Chiat Jiu dari perguruannya mencengkeram tubuh Hian Leng Giok Li Nyo Siausian itu secara mudah. Percuma saja Nyo Siausian memiliki ilmu silat yang hebat, namun sama sekali kehilangan tenaganya, dalam gelisahnya dengan muka merah ia pun menegur pemuda tersebut. Sambil tertawa hambar sahut Chiu Yiching, Nona, terpaksa aku akan menyiksamu berapa saat kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata pula kepada Li Ching Siu dengan nada hormat. Suhu, lebih baik kau bicarakan dulu persoalan ini hingga jelas dengan Nona Nyo, tempat ini tak boleh ditinggali terlalu lama, saat itu bukan saja Li Ching Siu merasa agak diluar dugaan atas terjadinya peristiwa tersebut, agaknya dia pun merasa gembira sekali atas kecekatan serta kecerdasan murid andalanya ini. Sambil tersenyum dia pun berseru kemudian, Anak Ching, kau tak boleh melukai Nona Nyo murid mengerti Nyo siusian masih mencoba untuk meronta, selama hidupnya belum pernah pergelangan tangannya dicengkerah merang lelaki asing seperti apa yang dialaminya sekarang, tak heran kalau dia merasa gelisah bercampur besar, tapi dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Terdengar Li Ching Siu berkata lagi, Nona Nyo, antara aku dengan pihakmu sama sekali tak pernah terjalin perselisihan apa-apa, tapi hari ini Nona Nyo datang secara mendadak bahkan memaksa aku untuk ikut pergi ke istanamu. Sebenarnya karena persoalan apa Nyo siusian membungkam diri dalam seribu bahasa, dia sama sekali tidak menggubris pertanyaan dari Li Ching Siu tersebut, jelas sudah kalau gadis itu sedang mengambek. Yeaa, kalau seorang gadis sedang mengambek, biasa dia tak akan memperdulikan orang lain. Li Ching Siu segera mengernyitkan alis matanya, dia memandang sekejap ke arah Ku Giok Hun dan Leng Seng Luan yang sedang memperhatikan dirinya dengan wajah gusar dan perasaan tak tenang itu, kemudian berpaling pula ke arah Ang Yok Su. Hingga detik itu, Ang Yok Su masih belum bergerak dari posisinya semula, bahkan berpaling pun tidak. Seolah-olah semua peristiwa yang terjadi di situ tak ada hubungan dengan dirinya. Li Ching Siu segera dibuat serba salah dan tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Tentu saja tak mungkin baginya untuk turun tangan dan memaksa Nyo siusian untuk berbicara. Oleh sebab itulah dia cuma bisa berkerut kening sambil menghela nafas panjang. Agaknya Tsu Yiching mengetahui akan kesulitan yang dihadapi gurunya, sebagai seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, lagi pula sebagai seorang angkatan tua, tentu saja ia tak boleh memaksa Nyo siusian untuk berbicara, apalagi mempergunakan kekerasan. Sedangkan dia, sebagai seorang anak muda yang sederjat dengan Nona itu, sudah barang tentu ia tak usah menghawatirkan tentang masalah semacam ini. Tiba-tiba Tsu Yiching tertawa dingin lalu berkata dengan suara dalam, Nona Nyo, Bila kau tahu diri lebih baik jelaskan saja duduknya persoalan, menurut apa yang ku ketahui, antara Nona Nyo dengan perkumpulan kami telah terjadi kesalahan paham siapa bilang salah paham seru Nyo siusian sambil menggigip bibirnya, apa yang telah kalian lakukan masa tidak kalian pahami Tsu Yiching jadi melongo dibuatnya, perbuatan apa sih yang telah dilakukan perkumpulan kami terhadap istana kalian-kalian hendak mungkir tampaknya Tsu Yiching telah naik pitam oleh perkataannya itu, tiba-tiba saja dia menggencet tangan Nona itu lebih keras. Kontan saja Nyo siusian mengerutkan dahinya dengan keringat bersucuran keras namun ia tetap menggigip bibirnya kencang-kencang sehingga tak kedengaran sedikit suara rintihampun. Li Ching Siu yang menyaksikan kejadian ini segera membentak. Anak Ching, jangan berbuat kurang ajar dia toh yang kurang ajar lebih dulu suhu, Tsu benar-benar tak dapat menahan diri lagi, seru Ciu Yiching dengan gusar.